Ratusan personil gabungan dari TNI-4I, Satpol PP, BPBD hingga tim medis yang ada di Kabupaten Bangka Tengah disiapkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Kesiapan personil gabungan terlihat dalam apel gelar pasukan Operasi Lilin Menumbing tahun 2022 di halaman kantor Bupati Bangka Tengah pada Kamis pagi 22 Desember 2022. Satpol apel gelar pasukan Operasi Lilin Menumbing apel gelar pasukan Operasi Lilin Menumbing tahun 2022 di halaman kantor Bupati Bangka Tengah pada Kamis pagi dipimpin oleh Kapolres Bangka Tengah AKBP Morisha Mustario. Kapolres bersama unsur Forkopimda Kabupaten Bangka Tengah mengecek kesiapan armada pendukung dan kesiapan ratusan personil yang akan diterjunkan dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bangka Tengah. Pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini menerjunkan lebih dari 250 personil dan didirikan lima pos pengamanan yang disebar di sejumlah titik. personil juga mengamankan gereja-gereja yang akan menggelar ibadah Natal di Kabupaten Bangka Tengah. Baik jadi untuk operasi Lilin Menumbing di Kabupaten Bangka Tengah ini pada tahun 2022 dan nanti malam tahun 2023 kita akan melibatkan 250 personil gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dari BMKG, BPPD dan juga aparat pemerintah daerah lainnya. Dan pengamanan nanti dilaksanakan di lima pospam. Dua ada di Koba, satu ada di Namang, ada sebuah gereja di Desa Baskara Bakti, kemudian satu ada di Desa Terubus, Kota Lubu besar, dan satu lagi ada di Lampur, Sungai Selang, ada kegiatan ibadah Natal juga di sana. Dalam rangka PAN Natal ini, ada 3 kodin, kan ada 3 koramil ya, jadi semuanya sampai 35, 35 orang. Jadi juga ada di Sungai Selang, di Kepakalan Baru dan di Koba. Dan semuanya akan disiagakan ya? Akan disiagakan, akan membackup dari pihak kores. Melihat kesiapan personil gabungan ini, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah merasa yakin perayaan Natal di Kabupaten Bangka Tengah dapat berjalan dengan lancar, dan pengamanan dapat dilakukan dengan baik. Alhamdulillah dengan kesiapan ini, kita lihat semuanya sangat-sangat luar biasa, dan kami yakin untuk pengamanan Natal ini insya Allah yang terbaik lah, karena saya lihat ini personilnya semuanya lengkap. BMKG, kemudian semuanya lah, PLN dan sebagainya. Ini Alhamdulillah. Diharapkan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bangka Tengah dapat berjalan kondusif, dan masyarakat yang menjalankan ibadah Natal dapat berlangsung hikmat. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung, Rahmat Kurniawan, Ainyus melaporkan. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Tengah, Bangka Tengah, di Pingst�as, Bangka Tengah, Bangka Tengah, Terima kasih.